kembali lagi di channel CGI cuan gaming Indonesia di video kali ini kita akan membahas game yang mungkin sudah kalian lihat di layar guys ya namanya the dynasty jadi game ini atau platform ini sebenarnya itu bukan hanya nft game jadi dynasty ini mereka bergerak ke dalam tiga fitur utama ya jadi yang pertama nft game tentu saja kemudian mereka juga punya staking features nantinya dan mereka juga memiliki launchpad tersendiri Nah jadi dynasty ini nantinya juga akan memiliki launchpad yang mana apabila ada proyek-proyek lain ya itu juga bisa IDO atau launching di dynasty ini Nah jadi bisa kalian cek di websitenya sudah ada fitur untuk stake kemudian ada launchpad ini dan apabila kalian itu memiliki project crypto jadi kita bisa apply juga di launchpad dynasty ini nah namun nanti akan kita bahas mengenai staking dan launchpad ini seperti apa sebelumnya kita bahas dulu guys terkait dengan nft game nya yang mana sudah kalian lihat di layar kalian ya bahwa tampilannya cukup keren banget jadi disini itu kisahnya ya ini perangnya itu antara super God ya atau goddess melawan human Nah jadi ada dua sisi disini guys ya jadi ada sisi God kemudian ada sisi human nya ada sini ada video yang bisa kita tonton juga jadi kita langsung tonton aja trailernya selamat menikmati selamat menikmati nah jadi sudah kalian tonton tadi ya untuk trailernya bahwa di dalam trailer itu dijelaskan mengenai macam-macam karakternya di dalam game nanti nah disini kita langsung bahas aja jadi di dalam platform atau web mereka itu ada features untuk kita bisa lihat ya berita-berita terkini terkait dengan game dynasty ini kalian juga bisa kontak support mereka dengan klik link ini dan juga kalian bisa langsung start gamenya dengan klik link ini nah disini juga ada communication channel yang mana lengkap banget tinggal kalian klik aja juga atau kalian bisa klik link di deskripsi untuk sosial media mereka nah lalu di sini untuk featuresnya ya yang mana ada dynasty game yang mana kita bisa memperoleh diet token ini ya jadi nanti gameplaynya itu bukan klik to play guys ya jadi atau klik to earn atau play not klik ya jadi kita enggak klik-klik cuan jadi game ini bener-bener bisa kita mainkan nantinya dan akan bisa digunakan di multiple platform seperti mobile iOS Android ya dan Facebook Play lalu kemudian nanti akan juga ada nft marketplace yang mana kabarnya itu akan bisa crosschain platform ya yang mana kita bisa freely trade nft kita di platform-platform lain dan ini akan tersedia segera jadi masih coming soon memang lalu ada ranking and tournament juga dan ini juga akan ada reward pastinya ya setiap ranking yang sudah kita capai lalu ada dynasty staking and farming yang menantinya kita bisa staking untuk token di ini jadinya kita bisa memperoleh passive income dari token yang kita staking dan lalu ada IDO atau pre-sale launchpad platform ya yang mana dynasty launchpad platform ini akan membantu dyt holders untuk mengoptimalisasikan profit mereka nah jadi mereka bisa bisa memperoleh atau mengikuti IDO dan pre-sale ya yang mana akan difokuskan untuk strength to select and connect gaming nft maka place multi-chain project to bridge the release nantinya akan fokusnya ke sana lalu disini ada karakter dynasty nya ya jadi dibagi kedalam dua sisi ini jadi untuk gadisnya ini ada Thoras ada Aisyah kemudian ada hadat dan untuk human nya ini ada nerzid lalu ada aproxil dan ada Fajra nah disini untuk karakter dynastinya kemudian mengenai dynasty token ini apa ya jadi bisa kalian lihat dia bisa digunakan untuk investment IDO platform pre-sale untuk staking farming wallet kemudian dynasty game marketplace dan menjadi reward in game juga dan untuk roadmap dari project ini ya jadi kita sekarang berada di tahap atau fase kedua yang mana kita tinggal menunggu waktu aja untuk launch launch market launch ranking juga dan PS3 nanti akan ada mobile version ya lalu kita bisa menyaksikan launch audio platform di website dan advertising partnership phase 2 ya lalu launch dynasty wallet nanti akan ada wallet mereka juga launch pvp turnamen multi-chain dan evaluate and update new roadmap pastinya kemudian untuk core timnya di sini ada ankhwan ya Iya CFO dan tau CEO nya juga ya di sini juga ada bretani ada jana huang ada ken huang ada Andi Gong Li runwin admin kemudian Tiffany Chen di sini juga bagian dari timnya jadi total di sini ada berapa kayak 12345678 jadi ada delapan orang di sini ya dan lalu ada partner investor mereka disini ada aux bull ada launch on kemudian ada dreamboat ya capital Indopride disini juga ternyata partner investor dari game ini kemudian ada after capital dan banyak sekali di sini guys untuk partner dan investornya nah kemudian untuk buat papernya kita akan coba cari tahu ya yang kita tidak dapatkan di website tadi contohnya yang pertama kita pasti pengen tahu mengenai tokennya ya kita akan cari mengenai token djt ini nah disini ada ya jadi total supply-nya itu 400 juta guys ya total supply-nya 400 juta kemudian disini juga ada presenya bisa kalian lihat ini terdiskon juga guys ya di 0,079 dan untuk market capnya itu sekarang di 31 juta yang mana ada LP tokennya itu sebesar 187.000 dollar nah disini jadi sudah bisa kalian cek karena ini terdiskon cukup murah meriah nih guys ya udah cukup murah meriah disini kemudian untuk gameplaynya ya disini jadi kita nanti interface-nya akan seperti ini guys nanti akan mimin langsung contohkan aja yang malah di dalamnya nanti kita bisa summon hero kita ya kita bisa summon hero kemudian nanti akan ada karakter sistem yang mana ada Supreme God jadi karakternya itu tiga Supreme God dan kemudian ada tiga Invincible humans nah jadi ada tiga atau dua sisi ini ya yang mana masing-masing tiga dan ada skill system juga jadi setiap nft itu punya skill ada basic skill dan ada special skill-nya ya dan lalu ada item system juga nantinya yang bisa kita pakai atau kita equip ketika memainkan gamenya dan untuk modenya itu akan ada mode pvi ya ini adalah raid mode nantinya lalu ada mode Kingdom ya nantinya juga akan ada namun masih dikembangkan untuk mode ini guys jadi ini seperti tower defense ya kita menaruh pasukan kita disini untuk menghalangi monster ini masuk lalu ada arena mode pvp mode ini juga masih belum ya nantinya seperti apa kita tunggu aja update-nya seperti apa lalu ada map system disini ya jadi setiap country setiap negara itu ada backgroundnya masing-masing dan ada teven atau quest game nantinya ada blacksmith juga ini kita bisa crafting atau forging equipment kita nantinya lalu ada marketplace biasa lah tempat kita jual beli untuk hero nya dan ini masih coming soon guys ya kemudian untuk ranking system disini juga masih dalam proses pengembangan nah kemudian untuk gameplaynya itu seperti apa sih guys jadi disini kalian bisa lihat ya untuk karakter yang saya miliki jadi ini disini ada Aisha ya jadi saya ada satu karakter Supreme Gods disini dan kita bisa summon hero nya itu disini nantinya tapi masih coming soon dan disini juga ada pet atau peliharaannya ada bag atau tasnya juga ini berisi equipment ya jadi ada hadat resolve ada torah sweetness nah ini equipment juga ada disini kemudian kita bisa setting untuk musik dan soundnya dan yang sudah terbuka featuresnya itu adalah moderate ini ini kemudian untuk shop ini juga sudah terbuka ya jadi harganya itu di 15 gold untuk potion ini kemudian untuk apa nih sepatu guys ya 500 gold ya dan disini kalian bisa langsung klik di rate ini aja untuk bertarung guys nah disini coba mimin tarung nih ya dengan level berapa ya ini kita sudah sampai level 5 guys kita bisa choose hero juga disini nantinya apabila kita memiliki lebih dari satu namun disini karena mimin punya satu jadi ya udah kita pakai Aisha aja disini kita langsung coba stake 3 aja disini guys nah ini ada Minotaur untuk musuhnya powernya 1557 guys kita langsung fight aja nah ini kita tinggal jalan aja pakai SDW ya kalau misalkan di PC ya jadi disini kita tinggal ketik spasi ini kita ketik spasi ini untuk menghajar ya kita klik S ini untuk special skillnya nah disini mereka mati tapi karena mencontohkan mimin jadi berkurang setengah nih nah disini kita bisa klik auto guys nah klik auto ini kita bisa langsung auto aja ya jadi tanpa kita perlu pencet-pencet lagi kita tinggal pilih auto ini aja udah langsung auto battle guys dan biasanya itu nantinya akan langsung menang apabila memang emang powernya sudah cukup kuat nah ini contohnya mimpin kalah gara-gara tadi di awal ya jadi kita back aja kita coba replay lagi nih kita fake lagi langsung kita auto nah langsung kita auto coba ya bakal bisa langsung menang nih guys eh nah jadi sudah wave2 darahnya masih banyak nih kemudian terakhir itu nih ya wave3 disini kita akan coba klik 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 aja oke sisa sparrow guys darahnya guys di sini ya Nah kita harus pandai-pandai ngeles nih Nah kita harus pandai-pandai ngeles aja darahnya dia udah tipis nah mati guys nah jadi ini kita sudah clear ya stage nya bintang tiga juga kita dapat 12 gold dan 770 XP nah jadi langsung nambah di gold nya nanti guys ya ini karena tidak bertambah karena memang masih dalam tahap pengembangan jadi contohnya nanti itu seperti ini guys dan nanti untuk withdraw nya itu kita tinggal klik ini aja Nah kita tinggal klik ini aja ya jadi ini contoh kita bisa withdraw minimal 500 maksimal 3000 Swap fee nya 2% nah jadi di sini kita bisa langsung withdraw aja misal kita sudah mencukupi untuk gold kita ini ya jadi disini rewardnya itu ada 337 gold pending nih disini kita bisa langsung masukkan aja misal berapa disini nah namun minimumnya itu 500 jadi mimpin nggak bisa untuk withdraw dulu ya dan ini apabila kita perhitungan earning nya ya berdasarkan info yang mimpin peroleh di developer ya jadi untuk ROI nya itu sekitar 15-20 hari guys jadi cukup standar ya sekitar 2-3 minggu dan cukup potensial juga untuk gamenya apabila kita lihat dengan harga yang cukup terdiskon ini kita juga belum tahu nantinya akan bisa seperti apa harganya yang jelas do your own research ya kalian research sendiri seperti apa sesuaikan dengan budget kemampuan kalian karena disini rewardnya itu satu banding satu guys antara gold ke dalam token di yt-nya jadi setelah kalian withdraw nih misal kalian withdraw 500 lah ya kalian withdraw 500 di sini tinggal kalian kalikan aja nih harga sekarang di 0,07 ya berarti setiap withdraw itu kalian minimal 35 dollar guys dan itu cukup memungkinkan juga kalian withdraw ya di sini karena dengan kalian bermain ya di sini spinnya itu 3 per 6 jadi kalian itu itu punya waktu bermain sehari itu sebanyak enam kali ya yang mana apabila kalian memenangkan setiap stage nya itu hadiahnya seperti yang kalian lihat tadi guys jadi bisa antara 10-20 gold untuk sehari di kali enam ya kalian bisa dapat mungkin sekitar 60 sampai dengan 120 gold atau bahkan bisa 150 atau bahkan bisa 200 tergantung dengan power dari nft kalian dan apabila kalian bisa mengumpulkan sampai 500 berarti anggap aja empat atau lima hari sekali kalian sudah bisa withdraw jadi kalian selama waktu lima harian itu sudah bisa withdraw 30 dollar an guys jadi cukup lumayan untuk ROI nya jadi sekitar 15 sampai 20 hari info dari developernya nah kemudian untuk fitur stakingnya jadi disini ada DJT volt ya yang mana TVL nya itu sekitar 405 dollar nih ya jadi 405 dollar DJT 30 default jadi kita akan dilock selama 30 hari HPnya itu 8% jadi selama 30 hari nanti kita akan mendapatkan 8% sesuai dengan harga tokennya juga dan ada akhirnya sampai dengan 90 hari 180 hari 365 hari juga nah disini kita bisa staking ya kita bisa fold atau lock disini untuk token DJT kita dan apabila kalian juga mau beli ya silahkan karena harganya juga masih sangat terdiscount sekali disini guys jadi buat kalian yang suka holders atau holding koinnya kalian bisa hold DC aja barangkali kalian habis memainkan gamenya kalian withdraw gold ke dalam DYT kemudian kalian mau stake disini juga boleh silahkan nah lalu disini juga ada launchpad nya ya yang mana layar ini bergantung kepada nilai nominal dari DYT yang kita staking nah jadi apabila kita memiliki cukup ya cukup dari DYT yang kita staking nantinya kita pasti akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ya IDO dari upcoming project mereka nah disini contohnya ini masih coming soon juga kita belum tahu seperti apa yang jelas ini cukup potensial juga buat kalian yang suka jadi IDO Hunter guys jadi begitu aja ya review mengenai The Dynasty ini jadi semoga ini bisa menambah referensi kalian terkait dengan NFT game dan platform lainnya dan juga kalian bisa memanfaatkan game ini untuk menjadi passive income kalian jangan lupa lakukan research terlebih dahulu ya your own research jangan lupa ini juga bukan financial advice lebih bijaklah dalam menggunakan keuangan kalian Terima kasih buat yang yang sudah nonton ya semoga semoga kalian sehat selalu disini dan wassalam